Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hava Arilla Fazura. Nama saya Dewi Sofya Enowati. Kami dari SMA Negeri 2 Kudus akan mempresentasikan judul kami yang berjudul Ekonomi Recovery pada UMKM Tas di Kabupaten Kudus. Latar belakang penelitian salah satu UMKM yang dikembang di Kabupaten Kudus yaitu kerajinan tas kondisi COVID-19 yang makin memburuk ini mengakibatkan omset pendualan menurun. Maka dari itu, usaha ekonomi recovery ini sangat dibutuhkan produsen UMKM Tas di Kabupaten Kudus untuk mengembalikan omset pendualan mereka. Penelitian ini berawal dari keresahan produsen UMKM Tas di Kabupaten Kudus akibat krisis ekonomi yang disebabkan pandemi ini. Selain itu, penelitian ini berawal dari bacaan penulis tentang krisis ekonomi moneter tahun 1998 yang menyebabkan kelemahan struktur politik sosial, sistem keuangan perbankan sehingga ini bisa menjadi pelajaran kita semua agar tidak terkelosok dalam krisis ekonomi. Dari permasalahan di atas, kami ingin memberikan informasi tentang keadaan UMKM Tas di Kabupaten Kudus saat pandemi dan memberikan solusi untuk para produsen tas agar bisa memulihkan ekonomi penjualannya. Selanjutnya adalah permusahan masalah. Ada pun permusahan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi ekonomi produsen UMKM Tas di Kabupaten Kudus masa pandemi ini. Yang kedua adalah bagaimana cara produsen UMKM Tas di Kabupaten Kudus untuk meminimalisir dampak produksinya akibat adanya COVID-19. Studi Pustaka, UMKM, Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM adalah istilah umum dalam khasan ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2008. Yang kedua adalah tas. Tas adalah kemasan wadah berbentuk persegi dan sebagainya biasanya bertali, dipakai untuk menaruh, nyimpan, dan membawa sesuatu dalam tamu sebesar bahasa Indonesia tahun 2001. Ketiga adalah ekonomi recovery atau pemuluhan ekonomi adalah fasto dari sirkus bisnis setelah referensi di mana ekonomi mendapatkan kembali dan melampaui tingkat lapangan kerja dan tingkat output sebelum penurunan. Yang keempat adalah kondisi UMKM saat ini. Presiden Jokowi Jodoh telah menggelontokan anggaran untuk mengatasi corona melalui APBN 2020 sebesar Rp.495,1 triliun yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPU tentang stabilitas perekonomian di masa pandemi corona. Namun, fungsi dana belum terlaksana secara maksimal. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama adalah hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah yang pertama, UMKM tas di Kabupaten Kudus terkena dampak COVID-19. Yang kedua, ekonomi recovery adalah cara efektif untuk memulihkan UMKM tas di Kabupaten Kudus. Selanjutnya adalah jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian analisis kualitatif yaitu menggunakan analisis data secara sistematis dalam bentuk grafik. Kerangkap pikir. Pertama, ekonomi Indonesia melemah karena pandemi COVID-19. Yang kedua, berdampak pada UMKM tas di Kabupaten Kudus. Yang ketiga, pegawai dirumahkan dan PT mengalami krisis ekonomi. Yang keempat, pemerintah di Kabupaten Kudus memberikan bantuan kepada para produsen tas. Selanjutnya, aspek pertanyaan. Satu, bagaimana keadaan UMKM tas di Kabupaten Kudus? Yang kedua, berapa persentase penurunan omset yang dialami produsen? Yang ketiga, apakah bantuan pemerintah sudah dapat diakses produsen UMKM tas? Yang keempat, apakah yang harus diperisiapkan produsen UMKM tas di Kabupaten Kudus untuk memulai ekonomi data free? Yang terakhir adalah kesimpulan. Dasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat didapat Satu, kondisi COVID-19 sangat berpengaruh dalam perekonomian UMKM di Kabupaten Kudus. Yang kedua, untuk usaha ekonomi recovery dari pemerintah dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan dan bantuan dana digunakan perdagang untuk penguatan muda. Diketahui grafik tersebut dapat diketahui sebelumnya membatasan sosial beristirah besar, produsenitas berjalan dengan panjang. Pada bulan Jemari sampai Bawari, 3 Maret sampai Mei pendapatan penol dan bantuan dari pemerintah hanya menyentuh UMKM kanan bawah. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum Wr. Wb.